Pukulan Naga Sakti Jilid 39 Sekarang kau harus memandang jelas duduknya keadaan, bila sampai mengambil jalan kekerasan, maka siapapun jangan harap bisa mendapatkan kebaikan, apa yang kau takuti sudah kami ketahui dengan jelas, lebih baik kita bicarakan persoalan ini secara terang-terangan saja. Sebetulnya kau hendak menempuh jalan yang mana? Mau sama-sama menderita rugi ataukah bisa kembali ke istana Ban Seng Kiong dengan lancar dan tanpa halangan sesuatu pun ketika rahasia hatinya dibongkar? Kakek bertubuh kurus itu menjadi mengenaskan sekali keadaannya, dia termenung sebentar lalu tanyanya pelan, kalian hendak mengajukan syarat apa? Serahkan kedua orang itu kepada kami dan biarkan mereka meninggalkan tempat ini. Sebelum kakek kurus itu memberikan pernyataannya, kakek yang pernah bertarung melawan Bu Im itu sudah berseru, tidak boleh, kalian ingin pergi, kalian boleh segera pergi, pokoknya kami berjanji tak akan menyiksa Tisau Hiap sepanjang perjalanan Tandasru mendengar perkataan tersebut. Kakek kurus itu segera mengajak kakek yang menampik itu untuk berunding, katanya. Saudara Liu, kedua orang bocah perempuan ini berpengaruh besar sekali terhadap TNKHI, sulit bagi kita untuk mendapatkan kesempatan sebaik ini untuk menguasai mereka. Kakek Syuliu itu segera berkemak kemik mengemukakan pula pendapatnya dengan ilmu menyampaikan suara, saudara oh, tenaga dalam yang dimiliki dua orang budak ini sangat lihai, terutama sekali orang Syuliu itu, padahal kekatnya memiliki kepandayan yang tiada taranya di dunia ini. Apabila kita harus mengajak serta mereka, bukankah sepanjang hari kita harus menguaktirkan mereka serta mencari kesulitan bagi diri sendiri pendapat saudara Liu memang benar, tapi Syuliu terasa kita masih mempunyai care lain. Kata kakek kurus Syuliu lagi dengan ilmu menyampaikan suara. Peleng Sian Juso BWL yang menyaksikan mulut mereka berkemak kemik segera tahu kalau orang-orang itu sedang berunding, tak tahan lagi serunya sambil tertawa dingin, kalau hanya menghadapi persoalan sekecil ini saja sukar untuk mengambil keputusan, buat apa kalian munculkan diri, untuk membuat malu saja. Kakek kurus Syuliu itu segera berkata, kecuali kalian berdua bersedia membiarkan jalan darah kalian ditotok hingga sepanjang jalan kami pun dapat berlega hati. Kalau tidak, lebih baik kalian pergi saja, loh pun tak ingin menahan kalian lebih jauh, permintaan seperti ini sesungguhnya sudah berada dalam dugaan Chiu Tintin serta Pek Leng Sian Juso BWLeng. Maka paras muka mereka sama sekali tidak menunjukkan kaget atau tercengang meski telah mendengar perkataan itu, untuk dapat merawat dan melayani kebutuhan TNKHI sepanjang jalan, tentu saja mereka tak pedulikan tentang persoalan tersebut. Apalagi kedua orang itu tak ingin dirinya didahului oleh yang lain, maka serentak mereka menyanggupi permintaan itu. Sedangkan TNKHI sendiri, untuk lebih memperlihatkan kesungguhannya, dia menunjukkan sikap yang lebih gugup dan menderita, bahkan berdaya upaya untuk membatalkan keputusan mereka berdua itu. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang maupun Sam Ku Sini juga mencak-mencak saking cemasnya, mereka segera berseru berulang kali. Tolol! Tikun! Mengapa kalian menyanggupi persyaratan mereka? Apakah kalian tidak takut kalau kawanan gembong iblis itu mengingkari janji dan memberi penderitaan lain kepada kalian? Pek Leng Sian Juso BW Leng tidak menyahut, sebaliknya berseru sambil memandang ke arah kakek si Oh itu. Nah, sudah kalian dengar perkataannya itu dengan cepat kakek si Oh berseru, Istana Ban Seng Kiong merupakan suatu perkumpulan besar di dalam dunia persilatan. Lohu menggunakan nama baik perkumpulan kami sebagai jaminan untuk menghantar kalian bertiga hingga tiba di Istana Ban Seng Kiong dengan selamat. Nona percaya dengan perkataanmu itu, dengan cepat Cio Tintin menanggapi. Demi memperoleh kesempatan untuk merawat dan menjaga TNKHI, sekalipun orang lain akan mengingkari janji pun dia tidak ambil peduli. Pek Leng Sian Juso BW Leng segera berkerut kening sembelari serunya, aku masih mempunyai sebuah syarat lagi nonasuh masih ada syarat apalagi tanya kakek si Oh itu dengan suara dalam. Pek Leng Sian Juso BW Leng segera menunjuk ke arah si pencuri sakti Gow Jip dan Si Ucu, kemudian serunya, serahkan mereka kepada guruku agar diajak pergi tentang soal ini, kakek si Oh itu termenung sampai lama sekali tanpa bisa menjawab. Dengan kening berkerut pek Leng Sian Juso BW Leng berseru lagi, apa itu ini, bila kalian benar-benar memiliki kepandayan, apakah tak bisa untuk menangkap mereka kembali ucapan tersebut penuh nada cemelohan dan menghina, sudah barang tentu si gembong iblis tersebut dapat menangkapnya. Bayangkan saja, bagaimana tak mendongkol hatinya sesudah mendengar perkataan tersebut, apalagi syarat yang diajukan pun tidak kelewatan. Maka sambil menggigip bibir menahan diri, serunya, baik, akan lo hukabulkan permintaanmu itu kemudian sesudah berhenti sejenak, kembali dia berkata, tapi kau harus membiarkan kami untuk menotok jalan darah kitong hiatmu lebih dulu. Kali ini pek Leng Sian Juso BW Leng tidak menampik, bahkan serunya sambil manggut-manggut, silahkan saja turun tangan kakek si Oh itu segera menggerakkan tangan kanannya, seketika itu juga jari terunjuk dan jari tengahnya berubah menjadi hitam pekat menyeramkan sekali. Paras muka Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berubah hebat, serunya dengan cemas, iblis tua itu menggunakan ilmu jari Hek Sentian Kang Chi, Nona Leng, kau tidak boleh membiarkan tubuhmu tertotok, lebih baik kita rundingkan kembali persoalan ini, perlu diketahui, ilmu jari Hek Sentian Kang Chi yang dilatih dengan racun jahat, apabila sampai tertotok, sekalipun bisa mengerahkan tenaga untuk menembusi jalan darah pun tak ada gunanya. Teng Khi berkerut kening, kemudian serunya pula dengan suara gemetar, adik Leng, perbuatanmu itu hanya membuat aku merasa tidak tenteran saja, tek Leng Sian Juso BW Leng segera tertawa, engkoh eng, aku bersedia berbuat demikian atas dasar kerelaanku sendiri, soal ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan dirimu, lalu dengan wajah berubah serius, Kembali ujarnya kepada kakek si Oh itu, mengapa kau tidak berani turun tangan mencorong sinar buas dari balik matu kakek si Oh tersebut, serunya kemudian, kalau begitu terpaksa aku harus melakukan kesalahan dia melejit ke tengah udara lalu menotok jalan darah Ki Tong Hiat pada tubuh So BW Leng. Tampak di antara desingan angin jarinya lamat-lamat terlihat ada segaris sitang yang meluncur ke arah jalan darah Ki Tong Hiat di tubuh Pek Leng Sian Juso BW Leng. Sambil menggertak gigi menahan diri, Pek Leng Sian Juso BW Leng sama sekali tidak mendengus ataupun mengeluh, namun seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Sesudah menotok jalan darah Ki Tong Hiat di tubuh Pek Leng Sian Juso BW Leng, kakek si Oh itu baru tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Hek Seng Tian Kang Chi memiliki kegunaan yang tak terkirakan, asal kau tidak mengerahkan. Tenaga, tanggung kau bisa bergerak dengan sekehendak hatimu tanpa merasakan penderitaan apapun, agaknya penderitaan yang dialami Pek Leng Sian Juso BW Leng pun hanya berlangsung dalam waktu singkat. Kini paras mukanya telah pulih kembali seperti sedia kalah, kembali dia berkata dingin, sekarang adalah waktu kalian untuk melepaskan orang kakek si Oh itu segera mengulapkan tangan sembelari berseru, lepaskan Gou Jip Nen Siu Chu Leto A dari Seng Kiong Pak Chun segera turun tangan membebaskan jalan darah dari si pencuri sakti Gou Jip Nen Siu Chu. Dengan lemah tapi penuh rasa terharu, kedua orang itu segera merangkak bangun sembelari berseru, Nona Leng tak tahan lagi air matanya jatuh bercucuran membasai wajah, saking terharunya mereka sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Peleng Sian Juso BW Leng segera menunjukkan sekulung senyuman di ujung bibirnya, dia berkata, kalian tidak usah berterima kasih kepadaku, aku hanya berbuat demikian sambil lalu, sekarang ikutlah suhuku untuk berlalu dengan cepat dari sini. Ini baik si pencuri sakti Gou Jip maupun Siu Chu, kedua-duanya cukup mengetahui akan tabiat dari Peleng Sian Juso BW Leng, bersama itu dia pun tidak memperkenankan mereka mengucapkan kata-kata berterima kasih, terpaksa sambil mengeraskan hati mereka berjalan menuju ke hadapan Seng Kusini untuk bersama-sama berlalu dari situ. Ciu Tin Tin lantas berkata kepada Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dengan suara pelan, Kian Lo Chiam Pua, harap kau membawa mereka segera meninggalkan tempat ini, menyaksikan keadaan telah berkembang menjadi begini, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas, katanya, kalian harus baik-baik menjaga diri, kemudian serunya kepada Seng Kusini, Seng Kusini, lebih baik kita segera berlalu untuk melaksanakan pekerjaan kita sendiri, ayo berangkat. Dengan langkah lebar dia lantas beranjak keluar dari ruangan tersebut. Siapa sangka, pada saat itulah mendadak meluncur datang seseorang dari luar dan langsung menerkam kakek sioh tersebut. Semua orang adalah tokoh-tokoh persilatan yang berilmu tinggi, sekalipun gerakan tubuh orang itu sangat cepat, namun dalam sekilas pandangan saja setiap orang dapat mengenalinya sebagai Bu Nainai. Tanpa mengambil peduli keadaan di sekitar, Bu Nainai segera mengumpat dengan penuh kegusaran, kalian manusia-manusia keparat, tisau hiap telah kalian bawa kemana bersamaan dengan seruan tersebut, Bu Nainai menerjang datang, lalu sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan menciptakan selapis bayangan serangan yang segera mengurung seluruh tubuh kakek sioh tersebut. Dengan cekatan kakek oh berkelit ke samping menghindarkan diri dari ancaman Bu Nainai dan segera terlihatlah TNKHI yang semula dihalangi oleh tubuhnya. Bu Nainai segera memandang ke depan, dengan cepat dia menyaksikan seorang kakek yang lain sedang menempelkan telapak tangan kanannya di atas jalan darah pekwee hiat di tubuh TNKHI dan memandang ke arahnya sambil tertawa seram. Tertawanya itu ternyata jauh lebih unggul daripada gertak sambal ataupun kata ancaman yang lain, dengan ketakutan cepat-cepat Bu Nainai menarik kembali serangannya dan melompat mundur sejauh lima depa dari posisi semula. Ketika dia berpaling kembali, terlihatlah Ciu Tintin sedang berdiri di sana sambil mengulungkan senyuman terpaksa. Tampaknya tak usah diterangkan pun dia sudah tahu dengan jelas bahwa semua orang yang hadir di situ telah diancam oleh orang-orang Ban Seng Kiong dengan TNKHI sebagai sandera. Pada saat inilah Bu Nainai baru menyesali perbuatan sendiri, gara-gara ingin mencari menangnya sendiri, akibatnya dia terkena siasat memancing harimau turun gunung, meski dalam pertarungannya melawan kakek Oh sebanyak 200 gebrakan lebih berhasil dimenangkan olehnya, namun setelah kembali ke rumah penginapan, dia dapatkan TNKHI telah diculik orang. Dengan susah payah dia mencari hingga menemukan tempat tersebut namun sayang keadaannya sudah terlanjur memburuk sehingga mustahil bisa diselamatkan lagi. Apalagi semua akibat tersebut terjadi gara-gara keteledorannya, semacam perasaan berdosa segera menghantui perasaannya. Bu Nainai adalah seorang manusia yang berjiwa berangasan, mendadak sambil melotot besar teriaknya keras-keras, Tintin. Nainai telah melakukan kesalahan terhadap dirimu tanda seru dia membalikan badannya lalu dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri. Ciu Tintin sudah cukup mengetahui akan watak Bu Nainai, maka sementara dia masuk ke sana, segenap perhatian Ciu Tintin telah ditujukan ke arahnya. Tatkala dia mengucapkan kata Tintin tadi, gadis itu sudah mengerahkan tenaga dalamnya ke lengan kanan sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Menanti dia menggerakkan tangan kanannya, Ciu Tintin segera melancarkan sentilan jari ke udara dan menotok jalan darah Cian Kenghiat si nenek. Menyusul kemudian, bayangan manusia berkelebat lewat, dia sudah berada di hadapan Bu Nainai. Seraya menegur, nenek, inginkah kau menyaksikan Tintin tetap hidup di dunia ini? Bu Nainai mengangguk, namun seperti sungkan untuk menjawab. Kembali Ciu Tintin berkata, Nainai, bila kau menginginkan Tintin hidup terus, maka kau pun harus hidup terus demi Tintin. Ciu Tintin mengetahui dengan jelas watak dari Bu Nainai, daripada menghiburnya adalah lebih baik memegang titik kelemahannya, ternyata tindakan tersebut memang menampakkan hasilnya. Tampak Bu Nainai menunjukkan sebentar luapan emosinya, kemudian manggut-manggut. Ciu Tintin segera membebaskan jalan darah Bu Nainai, kemudian katanya, Nainai, harap kau mengikuti mereka berlalu dari sini mengapa kau tidak turut serta tanya Bu Nainai agak tertegun keheranan. Ciu Tintin menundukkan kepalanya rendah-rendah sembari menggelengkan kepalanya berulang kali. Bu Im segera berjalan mendekat, lalu ujarnya. Cici, Nona Tin hendak menemani Tisau Hiap untuk berangkat ke istana Ban Seng Kiong, mendengar itu, Bu Nainai segera mendungakan kepalanya sembari berseru. Tintin, Nainai pun akan menemani kau untuk menuju ke istana Ban Seng Kiong, akan kulihat manusia macam apakah Hian Im Teekun tersebut, apapula yang bisa dia lakukan terhadap kita Nainai, kau tak boleh turut. Buru-buru Tintin menjegah. Bu Nainai segera melotot gusar. Kalau kau boleh pergi mengapa Nainai tidak boleh turut pergi tanda tanya si kakek Oh yang selama ini membungkam, mendadak berseru lagi dengan suara sedingin es. Barang siapa ingin turut kami pergi ke istana Ban Seng Kiong maka dia harus bersedia untuk ditotok dulu jalan darah Kitong Hiatnya dengan ilmu jari Hei Seng Tian Kang Chi. Enak amat jalan pemikiranmu itu, teriak Bu Nainai dengan penuh hamarah. Mari, mari kita mencoba saling beradu tenaga dalam, coba kita lihat nanti kau yang berhasil menotok jalan darah Kitong Hiatku ataukah aku yang berhasil menotok jalan darah Kitong Hiatmu. Sikap kakek Si Oh tersebut bertambah angkuh lagi, kembali dia berkata, seorang lelaki yang cerdas tak akan beradu kekuatan dengan kebau, boleh saja bila kau ingin turut menuju ke istana Ban Seng Kiong, tapi tiada jalan lain kecuali membiarkan lihu menotok dulu jalan darah Kitong Hiatmu. Bu Nainai segera mendengus dingin. Ham, bagus sekali, nenekmu akan membuktikan kelihayanku kepadamu kalau kurang percaya, tanyakan saja kepada Nona Chiu. Bu Nainai segera berpaling ke arah gadis tersebut sembari bertanya kehranan, Tintin, apa maksud dari kesemuanya ini terpaksa Chiu Tintin harus mengisahkan kembali semua kejadian yang telah dialaminya itu kepada Bu Nainai. Selesai mendengar kisah mana, Bu Nainai segera tertawa tergelak dengan seramnya. Benar-benar suatu tindakan yang keji. HMM. Wahai manusia-manusia Ban Seng Kiong, dengarkan baik-baik, suatu hari aku si nenek pasti akan menguliti kalian semua, setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata, Mari, sekarang kita boleh turun tangan kakek Si Oh tersebut memandang sekejap ke arah Chiu Tintin, lalu katanya, Lohu akan segera turun tangan sebenarnya dia ingin memperhatikan dulu sikap maupun mimik wajah Chiu Tintin sebab kepandaian silat yang dimiliki Chiu Tintin terlampau hebat, Dia khawatir sekali apabila gadis itu bertindak di luar dugaan. Tapi ucapan mana segera memancing ejekan dan cemohan Bu Nainai. HMM. Hanya mengandalkan sepatah kata saja sudah cukup membuat hatiku ketakutan. HMM, siapa menyuruh kau tidak turun tangan tanda tanya berhubung Chiu Tintin tahu kalau Bu Nainai merasa amat berdosa kepadanya, Dia pun tak tegam menampik kehendak hatinya, terpaksa sambil mengeraskan hati dia manggut-manggut. Kakek Si Oh tersebut segera turun tangan dengan cepat menotok jalan darah Kitong Hiat di tubuh Bu Nainai. Akibat dari totokan tersebut, Bu Nainai menjadi kesakitan setengah mati hingga wajahnya hijau membesi dan peluh dingin bercucuran keluar, Seperti pula pek eleng Sian Juso Bwe Leng, ia sama sekali tidak mengeluh. Bukan begitu saja, bahkan ia sempat melotot kakek Si Oh itu lekat-lekat, membuat orang yang dipandang itu menjadi bergidik dan ngeri sekali, Ia benar-benar khawatir apabila suatu ketika Bu Nainai sungguh-sungguh mengkuliti badannya. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sekalian telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Chiu Tin Tin pun tidak melawan ketika kakek Si Oh itu menghadiahkan pula sebuah sodokan jari Hak Seng Tian Kang Chi ke atas jalan darahnya. Dengan lemas dan tak bersemangat Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sekalian meninggalkan kuil Tian Cheo, belum pernah sepanjang hidup mereka mengalami mati kutu seperti apa yang dialaminya hari ini. Ketika orang tua itu merasa kehilangan muka, maka siapapun tak bersemangat untuk berbicara, si pencuri sakti Gou Jet maupun Si Oh Chu pun tidak mengucapkan sepatah katapun. Yang terdengar kini hanya ujung baju yang terhembus angin, mereka berangkat menuju keluar kota Tin Kang dengan kecepatan tinggi. Akhirnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menghentikan perjalanannya, Kemudian setelah menghela napas panjang katanya, Sini, persoalan mengenai Gou Tai Hiap dan Onas Yucu harap kau suka memperhatikan, A-a-a-a-i, tampaknya kita memang harus kembali ke partai Tian Leong Pei, ucap Seng Kusini. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia balik bertanya, Kian Tua, apakah kau tak akan menuju ke Tian Leong Pei? Aku harus pergi mencari Keng Tian Giyo Cuti Keng untuk berupaya menolong Ti Sau Hiap, Seng Kusini yang tidak mengetahui keadaan sesungguhnya menjadi sangat terkejut, Segera serunya, Kian Tua, buat apa kau harus mencari penyakit bagi diri sendiri? Mau apa kau mencari Tituwa? Apalagi dia hanya seorang tongcu, Aku khawatir kalau dia tak mampu banyak berkutik, Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang segera tertawa lebar, Sini, bukankah kau telah bersuah dengan seorang lohu yang lain? Tanda tanya dengan cepat Seng Kusini menyadari hal yang sebenarnya, Dia lantas berseru, Oh-oh-oh, rupanya Tituwa yang berada dalam istana Ban Seng Kiong adalah Tituwa Gadungan. Setelah menghela nafas, dia melanjutkan, Tituwa memang aneh, entah kemana larinya semangat serta kebesaran jiwanya yang pernah mengagumkan segenap umat persilatan di masa lalu? Dia begitu bersabar diri membungkam dalam seribu bahasa, Membuat kami sobat-sobat lamanya menjadi bingung dan tidak memahami suara hatinya, Tituwa mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan, Lebih baik kita bicarakan persoalan ini di kemudian hari saja, Sekarang lohu ingin mohon diri lebih dulu, Setelah memberi hormat kepada Seng Kusini, Dia lantas mengajak Bu Im untuk menempuh perjalanan bersama dia. Sedangkan Seng Kusini dengan mengajak serta si penjuri sakti Gojit dan Siu Chu berangkat kembali ke partai Tianlongpei. Sementara itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang mengajak Bu Im menempuh perjalanan bersama telah melakukan perjalanan mereka dengan cepat, Siang dan malam menuju ke markas besar Istana Ban Seng Kiong di Bukit Umusan sepanjang jalan. Bu Im bertanya kepada Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, Apa sebabnya sepeninggalnya dari Bukit Bugisan, Lantas tiada kabar beritanya lagi. Secara ringkas Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera membeber rencana empat tokoh besar di dalam usahanya menyusup ke Istana Ban Seng Kiong, Bahkan dia pun membeber bagaimana Keng Tian Gio Echuti Keng dan Sim Ji Sini telah menyaru sebagai komplotan iblis tersebut dan menyusup ke dalam markas musuh. Mengetahui akan hal ini, dengan perasaan risau Bu Im melantas berkata, Kata, A-A-A-I, kalau begitu sayang sekali orang yang menyaru sebagai ciampu telah dibunuh Nonatin, Apakah kejadian ini amat berpengaruh terhadap rencana yang telah ciampu sekalian susun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menghela nafas panjang, A-A-A-I, bukan cuma berpengaruh, pada hakikatnya rencana kami bisa jadi akan hancur berantakan, A-A-A-A, sedemikian seriusnya serubu Im terkejut. Penyeruan dari titua sekalian sudah mulai dicurigai orang, Sesungguhnya kedatanganku kemari adalah untuk menghabisi nyawa orang yang menyaru sebagai diriku itu Sehingga dapat menyelundup ke Istana Ban Seng Kiong dan melenyapkan Hian Im Teh Kun dari muka bumi, Sebab kami khawatir persoalan yang berlarut-larut dapat menyebabkan usaha kami selama ini terbengkalai. Perjalanan yang harus ditempuh bukan sehari dua hari saja, Walaupun mereka telah menempuh perjalanan cepat dengan sepenuh tenaga, Dan mereka pun percaya pasti dapat mendahului TNKHI sekalian, Akan tetapi perasaan gelisah yang mencekam perasaan mereka kian hari kian bertambah besar. Hari ini, sampailah mereka di kota Suwongcong. Dalam keadaan lelah dan gelisah, dua orang tokoh persilatan ini telah berubah menjadi kurus lagi kuyuh. Setelah masuk kota, sebenarnya mereka hendak mencari rumah penginapan untuk beristirahat. Malahan mereka sudah hampir masuk ke dalam sebuah rumah penginapan waktu itu, Namun tiba-tiba saja Bu Im Sin Hang kian kim siang menghentikan langkahnya sambil berubah muka, Lalu tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menarik Bu Im dan diajak kabur meninggalkan tempat tersebut. Bu Im menjadi kebingungan dan tidak habis mengerti, Tanyanya kemudian, kian tua, memangnya di rumah penginapan itu ada setanya? Mengapa kau melarikan diri terbirit-birit tampaknya Bu Im Sin Hang kian kim siang tidak bernapsu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Dia hanya celingukan kesana kemari, kemudian berbelok tikungan masuk keluar gang sempit, Bahkan perjalanan ditempuh amat cepat sekali, Dimana pada akhirnya dia malah kabur dengan mengerahkan ilmu hukong keng im yang diandalkan. Seandainya dia bukan terpaksa harus berhenti untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya lebih dulu, Nyaris Bu Im ketinggalan jauh dan tak mampu menyusulnya. Bu Im semakin keheranan lagi, Dia tidak habis mengerti apa sebabnya Bu Im Sin Hang kian kim siang menunjukkan sikap yang membingungkan tersebut, Sementara itu, matahari telah tenggelam di langit barat, Senja pun menjelang tiba. Bagaikan di uber setan saja, Kedua orang itu melakukan perjalanan yang sangat cepat menelusuri jalan bukit yang terjal dan bergerak ke depan tiada hentinya. Suatu ketika mendadak Bu Im Sin Hang kian kim siang mendengahkan kepalanya dan memperhatikan posisi rembulan, Setelah itu katanya sambil menghela nafas, Untung saja kita tak sampai menyanyiakan waktu kian tua, Sebenarnya apa yang terjadi Bu Im keheranan setengah mati, Tentunya dapat kau terangkan kepada ku bukan Bu Im Sin Hang kian kim siang bertindak sangat berhati-hati sekali, Sekalipun berada di daerah tanpa penghuni, Ia tetap berbicara dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara, Tempat ini sudah dekat letaknya dari bukit umusan, Met-metah pihak Ban Seng Kiong tersebar di mana-mana, Untuk keuntungan dan keamanan kita sendiri. Lebih baik setiap pembicaraan kita lakukan dengan ilmu menyampaikan suara, Walaupun Bu Im menertawakan sikap kelewat berhati-hati dari rekannya, Namun ia menyahut juga dengan ilmu menyampaikan suara. Bu Im akan turut perintah walaupun Bu Im dan empat tokoh dunia persilatan berasal dari zaman yang sama, Namun kemunculannya justru terlambat 20 tahun lamanya, Apalagi dia pun tidak memiliki prestasi maupun nama besar yang bisa diandalkan, Itulah sebabnya dia cukup tahu diri dan berhati-hati dalam setiap perkataan. Saat itulah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang baru menghembuskan napas panjang, Katanya, aku telah melihat tanda bahaya yang ditinggalkan oleh Tiang Pek Klo Jin Kalau begitu seutua berada di sekitar tempat ini seru Bu Im terkejut. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera manggut-manggut. Yee, setelah melihat tanda bahaya tersebut, Aku telah mengikuti tanda rahasia yang ditinggalkannya sepanjang jalan hingga sampai di sini, Kemungkinan besar dia berada di sekitar tempat ini, So Tua menghadapi masalah gawat apa tanda rahasianya amat sederhana dan tidak menerangkan apa-apa Tapi diterangkan bahwa tengah malam nanti akan berlangsung suatu pertarungan mati hidup di sekitar tempat ini, Mendengar itu, Bu Im melantas berpikir, dengan kepandaian silat yang dimiliki So Tua pun masih mengirim tanda bahaya, Sudah jelas kalau persoalan ini bukan suatu masalah sederhana, Tampaknya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sedang dicekam pula oleh pelbagai masalah besar. Dia hanya membungkam dalam seribu bahasa sambil mengawasi rembulan di angkasa. Bu Im merasa kurang leluasa untuk mengusik ketenangannya, Maka dia hanya berdiri tenang saja di samping arna. Segulung angin bukit berhembus lewat. Menyusul kemudian terdengar suara ujung baju terhembus angin berkumandang datang, Dua sosok bayangan manusia nampak bergerak mendekat dengan langkah cepat, Nampaknya sambil berjalan mereka sedang membicarakan sesuatu. Sebagai jago kawanan yang berpengalaman, Sudah barang tentu kedua orang jago kita tidak berdiam diri saja, Setelah saling berpandangan sambil tertawa, Mereka segera menyelingap kebalik hutan belantara. Tak selang berapa saat kemudian, Sampailah. Pendatang tersebut di tempat mereka semula berdiri, Sinar rembulan kebenaran mencorong di atas wajah mereka. Tatkala menjumpai raut wajah orang-orang itu, Bu Im nampak seperti tertegun, Kemudian bisiknya, Aku kenal dengan mereka berdua, Siapakah mereka entahlah Bu Im Sin Hang Kian Kim siang jadi tertawa geli. Bulote ia berkata, Aku jadi bingung oleh perkataanmu berapa bulan berselang, Ketika aku sedang mengambil buah Hyanko, Hampir saja aku tewas di ujung telapak tangan mereka, Bu Im Sin Hang Kian Kim siang cukup mengetahui akan kemampuan Hualik Sin King milik Bu Im, Kalau ia bisa berkata demikian berarti kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu luar biasa sekali. Usia kedua orang itu sudah menanjak tua, Di antara 6-70 tahunan, Wajah mereka yang kuning hangus berbentuk segitiga, Mukanya bagaikan pinang di belah dua, Sudah jelas kalau mereka adalah saudara kembar. Perayawakan kedua orang itu pun tidak terlampau tinggi atau terlalu rendah, Tidak gemuk ataupun kurus, Seandainya wajah mereka yang berbentuk segitiga itu diganti dengan wajah yang lebih menarik, Niscaya orang akan menganggap mereka sebagai dua orang nghyong. Tapi kesan yang diberikan oleh bentuk wajahnya adalah seram, licik dan memuakan. Setelah berdiri sesaat, Salah seorang di antaranya lantas berkata pelan, Sebenarnya siapa sih yang harus kita hadapi hari ini? Maka kami berdua yang diutus untuk menghadapinya kalau didengar dari nada pembicaraannya itu, Seakan-akan dia memandang kelewat tinggi kedudukan sendiri. Loji, kau jangan menganggap kedudukan leisan siang hyong, Sepasang orang gagah dari bukit leisan, Kelewat tinggi, Berbicara yang sebenarnya tingkat keberapa sih kedudukan kita berdua dalam isana ban seng kiyong leisan siang hyong Yang terdiri dari seng loto aang sah chiang, Pukulan pasir merah, Fang put jin dan loji heksah chiang, Pukulan pasir hitam, Fang put gi, Mereka sudah termasur puluhan tahun, Lamanya di dalam dunia persilatan sebagai sepasang gembong iblis yang buas dan berhati keji. Walaupun bu im sin hang kian kim siang belum pernah bersuah dengan mereka, Paling tidak toh pernah mendengar juga nama kedua orang itu, Mau tak mau dia harus berkerut kening juga dengan kenyataan tersebut, Sekarang dia baru mulai mengenali ketakutan yang sesungguhnya dari pihak ban seng kiyong. Sementara itu, Seng loji heksah chiang fang put gi telah berkata lagi dengan nada tak senang hati, Dengan kedudukan kita sekarang tidak sepantasnya bila ditugaskan untuk berada di bawah seorang wakil tongcu dan menerima perintah mereka loji, Keliru besar bila kau berkata demikian, Kata lo toa ang sah chi yang fang put jin, Kau harus tahu kalau te e kun sangat menghargai kita serta menganggap kita sebagai orang kepercayaannya, Di dalam ini aku dapat merasakan kesulitan serta kehendak te e kun dalam keputusannya ini, Tidak pantas kalau kita menganggap hal ini sebagai suatu sakit hati, Perlu diketahui bila urusan telah berhasil nanti kekuasaan yang sesungguhnya masih tetap berada di tangan kita, HMMM. Tapi sekaranglah aku yang tak tahan heksah chi yang fang put gi mendengus. Sebagai seorang lelaki yang sejati, Dia harus bisa mengulur bisa pula menyusut, Aku harap selanjutnya kau bisa sedikit menguasai diri, Perlu kau ketahui nama besar te e kun tak mungkin bisa kita tandingi dengan begitu, Begitu saja, berbicara sampai di situ, Mendadak ia berbisik, Ada orang datang mereka berdua segera berdiri menghadang di tengah jalan. Bagaikan segulung angin, Tampak tiga sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Orang yang berjalan di depan adalah Tiangpek Klojin Soh Sengpak, Sedangkan di belakangnya mengikuti dua bersaudara chia yang lebih dikenal sebagai Boan San Siang Khoai. Begitu menyaksikan kemunculan Tiangpek Klojin Soh Sengpak, Lai San Siang Hiong segera menyingkir ke samping sambil memberi hormat. Serunya cepat, hamba menyambut kedatangan Tong Chu. HMM, siapa sih yang menjadi Tong Chu Ban Seng Tiong? Kalian dengus Tiangpek Klojin Soh Sengpak sambil berkerut kening, Lohu adalah Soh Sengpak yang asli dan suci, Sejak kapankah sudah tidak menjadi Tong Chu kami lagi seru Lai San Siang Hiong agak tertegun. Tiangpek Klojin Soh Sengpak segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 kapan sih Lohu pernah menjadi Tong Chu kalian? Harap kalian jangan salah melihat orang Seng Loji dari Lai San Siang Hiong yang berwatak paling berangasan menjadi naik hitam Dengan suara menggeledek dia segera membentak keras, Aku tak ambil peduli siapakah kau, pokoknya sebagai anggota istana kami, Siapapun dilarang menaiki bukit ini Lohu datang kemari untuk memenuhi undangan, Seru Tiangpek Klojin Sembari melotot besar, Kalau toh aku dilarang untuk naik ke atas bukit, Baiklah, jangan salahkan kalau Lohu mengingkar janji lagi dia berpaling dan serunya kepada Boan San Siang Khoai, Lohu berdua, mari kita pergi saja dia membalikan badan siap meninggalkan bukit tersebut Lai San Siang Hiong tertegun, Cepat-cepat Lohu menghadang jalan pergi Tiangpek Klojin sambil berseru, Kalau memang so tua datang untuk memenuhi undangan, Silahkan saja naik ke bukit, Baru selesai dia berkata, Kembali terlihat ada dua sosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, Orang yang berjalan di paling depan ternyata bukan lain adalah Tiangpek Klojin Soh Senpak, Yang lebih aneh lagi pakaian maupun dandanannya sama sekali tidak berbeda jauh dengan Tiangpek Klojin yang datang lebih duluan tadi, Tiangpek Klojin yang datang lebih duluan itu segera berpaling ke arah Lohi San Siang Hiong, Kemudian Ujaraya sembari tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 coba kalian saksikan, Bukankah Lohu bisa menciptakan diri menjadi beribu bagian? Mau kulihat sekarang apa yang bisa kalian lakukan Tiangpek Klojin Soh Senpak yang datang belakangan segera tertawa seram, Heeh, 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 justru Lohu sengaja mengundangmu kemari untuk menyelidiki penyaruanmu tersebut, Bila punya nyali mari naik ke atas bukit, tak perlu banyak ngebacot lagi di sini, Dalam pada itu, Bu Im yang berada di tempat persembunyian pun dibuat kebingungan setengah mati, Kepada Bu Im Sin Hau Kian Kim Siang segera tanyanya, Di antara kedua orang itu, siapa sih yang merupakan so tua sesungguhnya tentu saja Tiangpek Klojin yang datang lebih duluan adalah Tiangpek Klojin yang asli sahut Bu Im Sin Hau Kian Kim Siang tanpa berpikir panjang lagi. Menyaksikan jawabannya begitu meyakinkan, Bu Im semakin terkejut bercampur ke heranan, Kembali dia bertanya, Kian tua, mengapa kau bisa membedakannya di dalam sekali tebakan saja Bu Im Sin Hau Kian Kim Siang segera menunjuk ke atas sebuah jarum pentuh yang berada di pakaian sendiri, Setelah itu sahutnya, sebab dia pun mengenakan ini Bu Im segera menyadari apa gerangan yang telah terjadi, serunya dengan cepat, Oh oh, rupanya kalian sudah mengadakan perjanjian sebelumnya, bila terjadi pertarungan nanti, kau jangan sampai salah membantu yang lain, pesan Bu Im Sin Hau Kian Kim Siang. Sambil tertawa Bu Im manggut-manggut, tak usah khawatir Kian tua, setelah adanya tanda tersebut, aku tak berakal salah lagi, Dalam pada saat itu Le Isan Siang Hiong sedang mengawasi Tiang Pek Lo Jin yang datang belakangan sambil termangu, Lama sekali mereka belum juga berbicara tampaknya kedua orang gembong iblis tersebut sudah dibuat kebingungan setengah mati. Akhirnya Lo Ji Heksa Chiang Fang Put Gi membentak keras, sambil melompat ke depan Tiang Pek Lo Jin yang datang belakangan, Dia berseru dengan suara rendah, siapakah kau sebenarnya? Kau harus tahu, Lohu berdua bukan manusia yang gampang dipermainkan semaunya sendiri Tiang Pek Lo Jin yang datang belakangan segera menunjukkan sikap sedingin es, katanya tiba-tiba. Lohu adalah Pek K.O.U Tong Chu adanya sembari berkata dia mengeluarkan sebuah lemcana berwarna putih perak dan diayunkan di depan mata. Terbentur batunya Lo Ji dari Lee San Siang Hiong merasa gusar bercampur mendongkol, Namun dia pun tak berani menghumbarnya keluar, malah dengan sikap yang menghormat dia berkata, Silahkan Tong Chu dengan gaya yang sok Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak gadungan berjalan menuju ke hadapan Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak asli. Kemudian setelah mendingus katanya, Lohu akan menantikan kedatanganmu di atas bukit, Harap kau jangan melarikan diri dari sini setelah mengutarakan perkataan maka tanpa banyak berbicara lagi dia melejit ke udara dan melesat lebih dulu menuju ke atas bukit tersebut. Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak yang tulen segera mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring, Dengan membawa Boan San Siang Kauai dia pun meluncur ke atas puncak bukit. Sepeninggal kedua orang itu, Lo Ji dari Lee San Siang Hiong baru meludah ke atas tanah, Kemudian serunya dengan gemas, Suatu ketika Lohu pasti akan menyuruh kau rasakan kelihayan dari kami berdua mendadak terdengar seseorang tertawa dingin sembari menegur, Percuma saja kalian berdua menjadi pembantunya T.E. Kun, Karena kalian tak pernah memahami perasaan atasan dan selalu saja mengerutu sambil mengomel, Kera kerja kalian semacam ini paling ku benci. HMMM Lohu hendak menjatuhi hukuman untuk kalian berdua Lo Ji San Siang Hiong segera menyebarkan diri sambil melompat mundur sejauh satu kaki, Kemudian membalikan badan sembari bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Tampak Hian Butong Chu Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang serta seseorang yang wajahnya terasa pernah dikenal, Sedang mengawasi mereka berdua sambil tertawa dingin. Lo Ji San Siang Hiong merasa terkesiap, bergidik seluruh tubuh mereka. Ternyata Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dan Bu Im telah selesai berunding, Mereka hendak memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk melenyapkan Lo Ji San Siang Hiong dari muka bumi. Hal ini dilakukan sebagai persiapan suatu langkah mundur yang aman dan selamat. Bersama itu pula dia telah menduga kedua gembong iblis ini belum mendapat kabar tentang kematian dari Bu Im Sin Hang Gadungan, Oleh sebab itu, dia berhasrat untuk menggertak mereka serta membuat pikiran mereka jadi kacau, Dengan begitu apabila sampai terjadi pertarungan maka lebih mudah baginya untuk meraih hasil. Walaupun Le Isan Siang Hiong merupakan manusia-manusia buas yang tidak takut langit tidak takut bumi, Terhadap Hiong Im Te E, kuningatannya takutnya setengah mati. Tindakan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang barusan pada hakikatnya telah membuat mereka menjadi ketakutan setengah mati. Terutama sekali Seng Lotoa Ang Sah Chiang Fang Put Jin, Dia khawatir sekali perkataan dari loji tersebut akan menggusarkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, Buru-buru serunya sembari menjura. Harap Kian Tua jangan salah paham, Sesungguhnya rasa mendongkol adikku hanya tertuju untuk tiangpek lojin gadungan, Kami sama sekali tak berani bersikap tak puas terhadap T. E. Kun, Mencorong sinar setajam semilu dari balik mati Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, Ditatapnya wajah Hak Sah Chiang Fang Put Gi lekat-lekat, Kemudian serunya dengan suara dalam, Benarkah maksud tujuanmu yang sesungguhnya persis seperti apa yang diutarakan Lotoamu menghadapi sikap yang begitu jumawa dan tak kabur macam begini, Jangan lagi manusia yang berangasan, Sekalipun tak gampang marah pun akan dibuat naik pitam juga. Paras muka Heksah Chiang Fang Put Gi kontan saja berubah menjadi merah jengah, Tak selang berapa saat kemudian berubah kembali menjadi hijau membesi, Dadanya naik turun tak menentu, Sudah jelas amarah orang ini sudah mencapai pada puncaknya dan dia hendak terbuat nekat. Ang Sah Chiang Fang Put Gi yang menyaksikan keadaan adiknya itu segera menghampiri Heksah Chiang Fang Put Gi kemudian dicengkeramnya urat nadi adiknya agar ia tak bisa mengerahkan tenaga. Sesudah itu dengan ilmu menyampaikan suara dia baru memperingatkan, Seorang lelaki sejati tak akan mencari kerugian yang berada di depan mata, Di sekitar tempat ini terdapat banyak sekali jago lihai. Istana kita, bila benar-benar sampai bertarung, Niscaya sulit buat kita untuk melanjutkan hidup, Heksah Chiang Fang Put Gi memang berangasan orangnya, Namun bukan berarti dia adalah manusia yang sama sekali tak berotak. Setelah diberi petunjuk lotoannya, Dia pun mendonggakan kepala sambil tertawa terbahak-bahak, Rupanya dia menggunakan gelak tertawa tersebut untuk melampiaskan keluar semua perasaan mendongkolnya. Setelah puas tertawa, Dia baru membungkukan badannya memberi hormat seraya berkata, Kian Tong Chu harap menjadi periksa, Hamba tidak mempunyai maksud begini, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang pun segera berubah sikapnya, Dengan senyum di kulum dia pun berkata, Lohu juga tahu kalau kalian berdua amat setia kepada T.E. Kun, Tapi berhubung aku pun sedang memangku tugas jadi mau tak mau setiap kecurigaan mesti dilakukan pemeriksaan. Bila ucapanku tadi telah menyinggung perasaan kalian, Harap kalian berdua suka memaafkan, Betapa girangnya Lohi San Siang Hiong setelah reaksikan perubahan sikap dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, Dengan wajah gembira mereka seru bersama, Ah ah ah, Tong Chu kelewat merendah, Di kemudian hari kami masih membutuhkan petunjuk dari Tong Chu, Kalian berdua kelewat sungkan. Kalian berdua kelewat sungkan, Seru Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berulang kali. Mendadak ia menepuk bahu Bu Im, Kemudian serunya lagi, Apakah kalian berdua kenal dengan sobat ini Lohi San Siang Hiong tidak mengetahui maksud tujuan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang sesungguhnya, Tanpa terasa ia menjadi tertegun dibuatnya. Tapi dengan cepat mereka pun, Teringat kembali akan perbuatan yang pernah berlangsung akibat sebiji buah hyanko tempoh hari, Tanpa terasa perasaan yang telah menjadi tenang kini bergolak kembali. Untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu benar-benar tak tahu bagaimana mesti menjawab, Namun mereka pun, Tak bisa berlagak pilon terus, Maka sikap maupun gerak-geriknya menjadi serabarunyam dan tersipu-sipu. Setelah tertawa tergelap Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Ur seru kembali. Air bah menerjangkul Raja Naga, Sebagai orang sekeluarga ternyata tidak saling mengenal, Ha-ha-ha, 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 Ini namanya tidak bertarung tidak saling mengenal. Bu Lote, kejadian yang sudah lewat biarkan saja lewat dan tak usah dipikirkan di dalam hati, Mari, 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 Biar aku sebagai juru damai saja, Berjabatan tanganlah kalian untuk damai Bu Im segera maju ke depan Semelari berseru, Siaw Tebu Im, Bila masa lalu banyak melakukan kesalahan terhadap kalian gara-gara sebiji buah hyanko, Harap kalian sudi memaafkan dia mengulurkan tangan kanannya sambil berjalan menuju ke hadapan Le Isan Xiang Hiong, Dia telah bersiap-siap untuk berjabatan tangan dengan mereka. Tergerak hati Le Isan Xiang Hiong menyaksikan hal itu, Le Toa segera memberi tanda kepada Lo Ji, Dan Lo Ji pun mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam tangan kanan sambil menyambut tuluran tangan Bu L.M. tersebut. Menanti dia merasa kalau Bu Im sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya, Dengan perasaan lega katanya kemudian sambil tertawa lebar, Baik, baik, Siaw Tebersedia mengikat tali persahabaran dengan saudara Bu dengan cepat kedua orang itu saling berjabatan tangan dengan akratnya seakan-akan dua orang sobat lama saja. Waktu itu, sebenarnya Ang Sahci yang Fang Put Jin telah mengerahkan tenaganya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Melihat Lo Ji dan Bu Im saling berjabatan tangan dengan tenteram, Maka sewaktu tiba gilirannya berjabatan tangan dengan Bu Im pun dia telah mengendorkan kewaspadaannya. Dengan cepat kedua orang itu saling berjabatan tangan, Siapa tahu di saat ini pula Bu Im membalikkan jari tangannya sambil mencengkeram urat nadinya, Segulung hawa panas dengan cepat menyerang ke dalam tubuhnya dengan dasyat. Menanti Ang Sahci yang Fang Put Jin menyadari akan datangnya bahaya dan ingin menghimpun tenaga dalamnya, Sayang keadaan sudah terlambat, Dia lantas berseru, Saudara Bu, Kau Tanda petik Bu Im tidak menyahut, Sebaliknya lakas nasambaran kilat dia membalikan tangannya menotok jalan darah jipkan hiat di tubuh Ang Sahci yang Fang Put Jin. Ang Sahci yang Fang Put Jin yang sudah banyak melakukan kejahatan ini segera menemui ajalnya dalam keadaan yang mengenaskan. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu singkat, Menanti Hek Sahci yang Fang Put Jin merasa kalau gelagat tidak menguntungkan serta bersiap sedia melancarkan serangan, Telapak tangan kanan Bu Im Sin Hang Kian Kim Si yang telah menempel di atas jalan darah Pei Sing Hyatnya. Kau pun sudah cukup banyak melakukan kejahatan serubu Im Sin Hang Kian Kim Si yang kemudian. Tenaga pukulannya segera dimuntahkan keluar, Tubuh Hek Sahci yang Fang Put Gi segera mencelat sejauh beberapa kaki dan tewas dengan isi perut hancur tak karuhan. Untuk melenyapkan kedua orang gembong iblis ini tanpa mengejutkan anggota istana Ban Seng Kiong lainnya mau tak mau mereka harus menggunakan sedikit siasat, Dengan begitu lenyaplah nyawa leisan Xiang Hiong tanpa menimbulkan suara berisik apapun. Berhasil dengan pekerjaannya, mereka saling berpandangan sambil tertawa, kemudian meluncur ke atas puncak bukit. Di bawah sinar rembulan, tampak ada tiga pasang bayangan manusia sedang melangsungkan pertarungan seru di atas puncak bukit itu. Selain itu, terdapat pula empat orang kakek berjubah kuning yang masing-masing berada di satu sudut sambil mengawasi jalannya pertarungan di tengah arena. Tampaknya Tiang Pek Klojin Gadungan adalah seorang yang ingin menang, Ternyata dia turun tangan sendiri untuk melangsungkan pertarungannya melawan Tiang Pek Klojin. Pertarungan berlangsung amat seru dan gencar, untuk beberapa lamanya kedua belah pihak sama-sama belum berhasil untuk meraih satu kemenangan. Setelah menyaksikan situasi yang dihadapinya, diam-diam Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berunding sebentar dengan Bu Im kemudian masing-masing mengincar seorang kakek berjubah kuning dan menyusup ke arah mereka. Berhubung di sekeliling bukit itu sudah dilakukan penjagaan yang berlapis-lapis maka keempat kakek berjubah kuning itu sama sekali tak menyangka bakal ada orang yang menyergap mereka. Waktu itu, segenap pikiran maupun perhatian mereka ditujukan ke tengah arna guna menghadapi segala kemungkinan. Itulah sebabnya walaupun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang serta Bu Im telah berhasil menyelundup ke belakang tubuh mereka pun, kakek berjubah kuning tersebut belum merasakan juga datangnya ancaman bahaya tersebut. Ilmu meringankan tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang boleh dibilang tiada tandingannya di kolong langit di luar TNKHI maupun Ciu Tintin, maka seandainya kakek berjubah kuning itu tidak menyadari akan kehadirannya, keadaan tersebut masih bisa dibilang mendingan. Namun, kalau sampai kehadiran Bu Im pun sama sekali tidak mereka sadari, padahal kekatnya hal ini merupakan yang paling mengenaskan. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera melejit ke tengah udara, dari situ dia lancarkan sebuah totokan ke arah punggung salah seorang di antara kakek berjubah kuning itu. Tiga orang kakek berjubah kuning lainnya yang berada pada arah lain tentu saja dapat menyaksikan datangnya sergapan tersebut namun belum sempat berteriak untuk memberi peringatan, Kakek berjubah kuning itu sudah terkena serangan kilat yang dilancarkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tepat pada jalan darah Syao Ye Au Hiatnya, tak ampun dia jatuh tak sadarkan diri. Tiga orang kakek berjubah kuning lainnya menjadi tertegun menghadapi situasi semacam ini. Bu Im yang menyaksikan kesempatan yang sangat baik mendadak melompat ke depan dan menotok pula jalan darah seorang kakek berjubah kuning lainnya. Dua orang kakek berjubah kuning yang masih segar tak sempat melihat jelas berapa banyak musuh yang turut di dalam penyergapan tersebut. Mereka tak berani meninggalkan posisi masing-masing untuk Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang serta Bu Im. Dengan suatu gerakan yang cepat mereka membalikan badan untuk memeriksa keadaan di sekeliling sana, setelah tahu kalau yang datang hanya dua orang, mereka baru melejit ke udara dan menerjang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang serta Bu Im secara garang. Sekarang, lima pasang sosok bayangan manusia yang berada di puncak saling bertarung dengan sengitnya. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, ternyata untuk beberapa saat lamanya belum berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Bu An San Siang Kho Ai telah menunjukkan gejala tak kuat. Untuk bertarung lebih lanjut, posisinya telah berada di bawah angin, rupanya sebentar lagi pun mereka akan roboh. Pertarungan semacam ini lebih menguntungkan jika diselesaikan dalam waktu singkat, karena bila keadaan berlarut-larut, sekalipun dapat meraih kemenangan mutlak, toh akan kehilangan tujuan mereka yang sebenarnya maka dari itu Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang merasa sangat gelisah. Kakek berbaju kuning yang bertarung melawan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang benar-benar keteter hebat. Di bawah serangan Bu Im Sin Hang yang ketat dan dasyat meski sudah berada dalam posisi di bawah angin tapi mustahil bisa dilakukan dalam dua tiga puluh jurus mendatang. Lagipula kakek berjubah kuning itu pun amat cekatan, selain mengambil posisi bertahan, dia berpekik panjang tiada hentinya untuk mengundang datangnya bala bantuan. Menghadapi situasi semacam ini, angin pukulan yang dilancarkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang bertambah gencar dan rapat, namun perasaannya pun ikut bertambah tegang. Dalam situasi yang amat kritis inilah mendadak dari sisi tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berkumandang suara bisikan dari Keng Tian Giyo Echuti Keng yang dipancarkan dengan ilmu menyampaikan suara, waktu amat kritis dan mendesak, Siaw Teh segera akan turun tangan membantumu, betapa girangnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang setelah mendengar bisikan itu, serunya pula dengan ilmu menyampaikan suara, bagus sekali kedatangan titua, sekarang kita sedang menghadapi manusia-manusia buas yang berbahaya bagi umat persilatan, kita tak perlu mempersoalkan gengsi atau nama baik lagi, Siaw Teh akan menyambut bantuanmu dengan senang hati, baru saja dia selesai berkata. Mendadak dijumpainya gerak serangan dari kakek berjubah kuning itu menjadi lebih lamban, jelas ia sudah termakan sergapan jari sakti yang dilancarkan Keng Tian Giyo Echuti Keng secara diam-diam. Sebagai seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi, tentu saja Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak menyianyakan kesempatan yang sangat baik itu, dengan jurus Cipian Hwa Teh Peh, menuding langit menggaris bumi, dia totok tubuh kakek berjubah kuning itu. Berhasil dengan serangannya, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tak sempat untuk memeriksa lagi bagaimana keadaan kakek berjubah kuning itu sesudah terkena serangannya, dia membalikan badan dan balik menubruk ke arah kakek berjubah kuning yang sedang bertarung dengan Lotoa dari Bu An San Siang Khoai tersebut. Setelah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menerjang ke arah kakek berjubah kuning yang lain, kakek yang bertarung melawannya tadi baru roboh terjengkang ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Di samping itu, tampaknya Bu Im juga memperoleh bantuan di luar dugaan, secara lancar dan gampang ia berhasil menaklukan kakek berjubah kuning yang menjadi lawan bertarungnya, begitu berhasil dia pun menerkam kakek berjubah kuning yang bertarung melawan Jiko Aik Yagun. Hampir pada saat yang bersamaan, dari belakang batu cadas melompat keluar kengtian Gyo Ecuti Keng yang langsung menghantam tubuh Tiang Pek Klo Jin Gadungan. Berada dalam posisi semacam ini, rasanya mustahil baginya untuk menghindarkan diri lagi dari serangan Tian Leong Chiang yang dilancarkan kengtian Gyo Ecuti Keng. Terdengar tiang Pek Klo Jin Gadungan mendengus tertahan lalu roboh terkapar di tanah dengan batok kepalanya hancur berantakan, hancur termakan pukulan maut dari kengtian Gyo Ecuti Keng. Sekarang tinggal dua orang kakek berjubah kuning yang masih bertarung namun di bawah kerubutan banyak orang, mereka pun tak bisa bertahan terlalu lama, tak selang berapa saat kemudian mereka pun terluka parah dan kehilangan kemampuan. Dua orang kakek berjubah kuning yang terakhir ini nampak terperanjat sekali setelah menyaksikan kengtian Gyo Ecuti Keng turun tangan membunuh Tiang Pek Klo Jin Gadungan, segera serunya tertahan, Ti Tong Chu, kau, dengan kening berkerut kengtian Gyo Ecuti Keng berseru, Cialete berdua, tolong bantulah Lohu untuk melenyapkan bibit bencana di kemudian hari terima perintah sahut dua bersaudara Cia dari Boansan bersama-sama. Mereka berdua turun tangan menghajar kedua orang kakek berjubah kuning yang terluka itu sehingga tewas seketika. Memandang kedua sosok jenazah tersebut, Kengtian Gyo Ecuti Keng segera menjura dalam-dalam sembelari berkata, Sukma kalian berdua di alam bakat tentu tahu, harap maafkan Lohu yang mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan, mau tak mau terpaksa kami harus bertangan keji dengan menyingkirkan kalian dari muka bumi ini, Kengtian Gyo Ecuti Keng memang seorang manusia yang berjiwa besar sekalipun dengan keji dia telah membunuh orang namun sikapnya masih cukup membuat kagum orang lain. Setelah minta maaf kepada dua sosok mayat dari kakek berjubah kuning itu, tidak sempat menyapa semua orang lagi, segera perintahnya lagi kepada Boansan Siang Khoai, Lote berdua, kalian masih harus membantu kami dengan menghantar jenazah dari gembong iblis yang menyaru sebagai Solote ini sebagai Solote yang sesungguhnya. Hantarlah dia turun dari bukit ini, mula-mula Boansan Siang Khoai agak tertegun namun dengan cepat mereka dapat memahami maksud hati dari Tikeng. Terdengar Kengtian Gyo Ecuti Keng berkata lagi, sedangkan Solote sendiri harus menyaru pula sebagai Solote gadungan di dalam istana Ban Seng Kiong. Sebagai jago kawanan yang sangat berpengalaman dalam dunia persilatan, tentu saja Boansan Siang Khoai memahami maksud hati dari Tikeng, yakni mereka disuruh menganggap jenazah-jenazah gembong iblis tua itu sebagai Tiang Pek Lojin asli dan membawanya melarikan diri turun bukit. Dengan wajah serius, mereka lantas berkata, kami berdua memahami maksud hati Tilo, harap kau tak usah khawatir, setelah meninggalkan bukit ini gembong iblis tersebut adalah Soto Ako kami kecuali Lote berdua, lebih baik jangan sampai ada pihak ketiga yang mengetahui rencana ini, pesan Tiang Pek Lojin So Seng Pak lagi. Boansan Siang Khoai segera menjurah kepada semua orang lalu berkata, kami ingin mohon diri lebih dulu, moga-moga kalian suka menjaga diri baik-baik demi kesejahteraan dan keamanan umat persilatan pada umumnya dengan Ji Khoai yang membopong jenazah Tiang Pek Lojin Gadungan, berangkatlah kedua orang itu meninggalkan bukit. Mendadak Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mementak keras. Harap kalian berdua suka berhenti sebentar Boansan Siang Khoai membalikan badannya dan balik kembali ke tempat semula, kemudian ujarnya, Kian Tua ada petunjuk apa sambil menunjukkan arah jalan di mana ia lalui sewaktu naik gunung. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berkata, kalian berdua boleh turun gunung melewati jalan ini, semua penghadang sepanjang jalan telah Lohu dan Mulote bersihkan, dengan begitu kalian pun bisa mengurangi banyak kesulitan. Terima kasih sahut Boansan Siang Khoai bersama-sama. Sekali lagi mereka melejit ke udara dan meluncur turun ke bawah bukit.